Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli dan Soliha Berjumpa lagi ya dengan Nadia Masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Di kelas 6 di channel youtube MI Istiqomah Sambas Bukandiga Soli dan Soliha Di video kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-18 Nah di pertemuan ini kita akan belajar tentang fungsi organ Kalian sudah belajar tentang berbagai sistem organ di pertemuan sebelumnya Ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem gerak Dan semua iklu, semua sistem tersebut tersusun atas organ-organ Nah untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang fungsi dari organ-organ tersebut Marilah kita awali dulu dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Soli dan Soliha seperti biasa Bukuru akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama setelah menyimak video pembelajaran Bukuru harap kalian dapat mengidentifikasi bagian yang ditunjuk pada gambar sistem organ Sesuai dengan fungsinya dengan bentuk Itu tujuan pembelajaran kita kali ini Langsung saja sekarang kalian simak gambar yang muncul pada video Kalian lihat ya di samping ada gambar berbagai macam organ yang menyusun tubuh manusia Tiap-tiap organ tersebut menjalankan fungsinya Sehingga dapat memberikan kehidupan bagi manusia Nah sekarang kita akan mempelajari satu persatu fungsi dari tiap organ yang menyusun tubuh manusia Kita mulai dari organ yang pertama yaitu jantung Ya bagian yang pertama adalah jantung Fungsi dari organ ini adalah memompah darah ke seluruh tubuh dan memompah darah ke paru-paru Itu adalah fungsi dari jantung Yaitu memompah darah Organ yang berikutnya adalah pembuluh darah Pembuluh darah terbagi menjadi tiga Pembuluh darah nadi atau arteri Pembuluh darah balik atau vena Dan yang terakhir pembuluh darah kapula Pembuluh darah nadi atau arteri berfungsi membawa aliran darah bersih yang kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh Kemudian pembuluh darah vena berfungsi membawa aliran darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung Nah yang terakhir Nah yang terakhir pembuluh darah kapula berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan zat-zat makanan dari darah dengan karbon dioksida dan sisa metabolis menuju ke salat-salat Persingkat ya, untuk pembulu nadi berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh Sedangkan sebaliknya pembulu vena berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung Pembulu kapiler berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan zat-zat makanan dari darah dengan karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel-sel tubuh Itu adalah fungsi pembulu darah Organ yang ketiga adalah hati Hati berfungsi sebagai tempat menyimpan energi dalam bentuk glikogen, tempat menyimpan vitamin A, D, E, dan K Membersihkan zat-zat racun, membentuk sel darah merah dan merombak sel darah merah yang rusak Dan yang terakhir, memproduksi cairan membeduh yang berfungsi mengelumul silam Organ yang keempat adalah parupat Berfungsi sebagai alat pernafasan Yaitu dengan membantu proses pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah Organ yang kelima adalah ginjal Berfungsi yang pertama mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh Seperti natrium, fosfor, dan kalium Yang kedua, mengontrol keseimbangan cairan tubuh Yang ketiga, membuang sisa metabolisme Berupa urea, asak urat, atau obat-obatan dan racun Nah, yang terakhir, menjaga esang basa cairan darah Organ yang keenam adalah lambung Lambung berfungsi mencerna makanan baik secara mekanis atau kimia Yang kedua, menghasilkan enzim-enzim pencernaan Yaitu pepsin yang berfungsi mencerna protein menjadi pepton Enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein Dan asam klorida yang berfungsi menggunuh kuman dan mengasamkan makanan Itu adalah fungsi dari lalu Organ yang ketujuh adalah limpah Berfungsi menghancurkan sel darah merah yang telah kuah Dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat set asing Organ yang kedelapan adalah usus halus Berfungsi mencerna makanan secara kimiawi Dan menyerap sari-sari makanan Organ yang kesembilan adalah usus besar Berfungsi menyerap air pada sisa-sisa makanan Dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri E. coli Organ yang kesepuluh adalah pankreas Pankreas berfungsi menghasilkan hormon insulin Hormon ini bertugas mengatur gula garam Kemudian yang kedua menghasilkan enzim pencernaan Kedalam usus halus Yaitu apa saja Ada enzim amilase Yang berfungsi mencerna set tepung menjadi segula Kemudian enzim lipase Yang berfungsi mencerna lemak Menjadi asam lemak dan gliserol Dan enzim tripsin Yang berfungsi mencerna protein atau pepton Menjadi asam amin Nah terakhir adalah organ otak Yang berfungsi sebagai pusat sistem shaft Yang mengatur koordinasi semua organ yang ada di dalam tubuh manusia Ya itu tadi materi yang kita bahas kali ini Tentang fungsi organ Ada 11 organ ya yang sudah kita pelajari Apa saja Yang pertama ada jantung Yang kedua pembuluh darah Yang ketiga ada paru-paru Yang keempat hati Kelima ginjal Keenam ada lambung Ketujuh ada usus besar Usus halus Lipa Pankreas Dan yang terakhir adalah otak Semua tadi memilih fungsi masing-masing ya Nah sekarang untuk mengukur pemahaman kalian Silahkan kerjakan soal evaluasi pada link yang di-share bersama dengan video ini Cukup sekian untuk materi kali ini Kerjakan evaluasinya Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Terima kasih Semoga apa yang disampaikan buku bermanfaat Tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih